Atau dari Kak Pebri juga bisa membantu, Kak Pebri? Dan sebelumnya kami turut berduka cita dengan kejadian yang menimpa keluarga Anda. Silahkan, Kak Pebri. Iya, Kak. Kak Pebri, sudah mendengar suara kami dari studio, Kak Pebri? Bisa, bisa, bisa. Baik, Kak Pebri bisa diceritakan awalnya seperti apa sehingga adik Anda diajak oleh para pelaku ini dan ternyata dijebak dibawa ke TPU Talang Kerikil di Palembang. Halo? Ya, Kak Pebri mendengar suara kami dengan jelas, Kak. Putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Baik, izin kami ulangi kembali, Kak Pebri. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu, bagaimana awal mulanya kemudian sodara Anda begitu ya bisa dijemput oleh temannya dan kemudian ditipu bahasanya, dibawa ke sebuah TPU hingga kemudian kejadian tersebut terjadi. Sempat mengetahui tidak hal ini? Tidak mengetahui, Bu. Posisi saya kan lagi tidur. Nah, posisi adik saya ini kan lagi main sama adiknya pagi-pagi itu kan. Saya itu lagi pulang kerja subuhnya. Terus saya tidur, tiba-tiba ada adik saya, si Patrick ini. Bilang, Kak, tolong, Kak. Ada, ada ini ya, ada apa, ada ayu bukan di kuburan itu katanya. Lihat dulu, bukan ayu bukan, Kak. Dan saya lihat sama si ibu. Wah, buat nanti ini. Saya lihat, oh iya itu adik saya. Ya, aku. Jadi, Kak Pebri yang kami tangkap, keluarga taunya ketika warga memberitahu bahwa kondisi A sudah tertelungkup, mohon maaf, tertelungkup di TPU Talang Kerikil, Kak Pebri ya? Iya, Pak. Iya, iya. Iya, Pak. Baik, saat komunikasi pelaku menjemput A ini, Kak Pebri tahu, Kak? Nggak tahu. Posisinya dia tuh pergi, nggak bilang. Biasanya kalau dia pergi, pasti bilang dulu. Misalnya pamit sama orang tua saya, kadang tuh pamit sama saya. Kalau mau kemana-mana pasti pamit, gitu kan. Nggak sempat dicari juga pada saat meninggalkan rumah, Kak Pebri? Nggak. Sempat dicari? Nggak pamit, Bu. Nggak pamit. Terakhir dia pas mau tinggal, bilang, Kak, saya uang, Kak, mau, kan. Dia tanya, kan. Sudah kasih, pas saya kasih, ya ada jenaz sama adiknya yang kecilin si Baim. Kup bilang, udah yuk, ini uang. Aku jagain ibu, kan. Ibu saya, kan, lagi sakit, kan. Lihat sih, sampai nunggu ibu kau balik, kupilang. Pakak nak tidur, kupilang, kan. Tapi dari Kak Pebri, dari ibu Winarti, sebenarnya mengenal para pelaku, karena kami dengar pelaku ini sempat datang ke yasinan korban. Ketahlilan. Nggak kenal. Nggak kenal, Kak. Nggak kenal. Nggak kenal kami, Kak. Sama sekali dari beberapa orang itu? Nggak kenal, Kak. Nggak kenal, Kak. Ayu kalau maafung korban ini nggak pernah bawa semanya ke rumah soalnya. Nggak pernah bawa ke rumah. Atau mungkin ibu juga sempat mendengar cerita dari Ayu sendiri terkait dengan teman-teman Ayu ini melalui media sosial misalnya? Tidak pernah dia cerita. Tapi pada saat hadir ke sebuah tahlilan Ayu tersebut, sempat bertemu dengan ibu maupun Kak Pebri? Sempat berbincang, tidak? Tidak. Nggak pernah. Tidak pernah. Berarti Ibu Winarti sama Kak Pebri tidak tahu sama sekali muka-muka pelaku itu ya? Wajah-wajah pelaku itu ya? Tidak tahu. Iya, kalau tahu juga nggak mungkin saya akan diam begitu kan. Pasti saya pertindak kesantikan sama begitu kan. Baik, Ibu Winarti. Ada tiga, Bu. Tiga dari empat pelaku ini sedang dibawa ke semacam panti sosial di Indralaya, Ibu. Ibu sudah dengar kabar itu? Gimana, Bu? Cak mana, Bu, respon keluarga, Bu? Gimana respon keluarga, Bu? Kecewa lah. Kecewa, Cak mana, Bu? Ibu sambil jelas ke di sini, Bu. Maksud Ibu kecewa ini karena apanya, Bu? Ya, kecewa karena kok bisa tidak dihukum. Kalau dari keluarga, maunya seperti apa, Bu? Ya, kalau harapan kami dari keluarga, kalau bisa dihukum setimpa lah. Soalnya nyawa anak saya lah hilang. Kami dengar juga, A.A. ini setiap hari juga membantu keuangan keluarga, Ibu, betul? Menjual balon, sehabis pulang sekolah, Ibu Winarti? Ya, betul. Karena dia punya cita-cita mau beli hapi sendiri. Oke, hingga saat ini tapi ya, Bu. Dari pihak keluarga, para korban ini, Ibu, ada yang menghubungi Ibu, tidak? Ya. Mengucapkan bela sungkawa atau permintaan maaf, misalnya? Tidak, KT. Tidak ada. Satu pun dari keluarga para pelaku? Tidak ada. Tapi, Ibu, penjelasan pihak kepolisian, karena polisi kan menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan, meskipun mereka anak-anak di bawah umur, Ibu Winarti. Ada penjelasan dari polisi ke pihak keluarga, ke keluarga korban, ke Ibu, dan juga Kak Pebri? Ada, tapi istilahnya tadi, yang satunya di Perdana, yang tiganya itu direhat, itu kami mulai sedar gimana, Kak, itu kan, rasa kecewa, gitu kan. Gitu aja, Kak. Masa kecewanya itu mendalam, Ibu, ada satu. Yang kena kan, empat pelakunya masa satu, yang kena, tiganya nggak kena, direhat kayak gitu. Kami kemarin lihat juga video, sebentar ya, mohon maaf ini untuk mengulas kesedihan pihak keluarga, tapi ayah dari AA kemarin sempat bisa dikatakan, emosional, ya? Emosional, histeris di rumah itu, Kak Pebri. Kenapa itu, Kak? Ya, karena gimana ya, orangnya ayu ini, orangnya gimana, nggak banyak ulah, orangnya rajin, nggak gitu ya, gimana, nama adik sepupu kan nggak suka-suka bersih. Pokoknya, orangnya nggak banyak, aneh-aneh lah, kayak gitu, Kak. Mau keluar aja ngomong, mau ini, ngomong ini, nggak tahu kenapa dia lagi kayak gitu, nggak ngomong, kayak gitu kan. Itu yang saya, histeris, nggak lihat kayak gitu, lihat kejadian gitu kan. Nggak nyangka aja, Kak Pebri. Ini, Ibu Winarti, di sini ada aktivis anak, ada psikolog, kita boleh ke Ibu Rustin Ilyas, jika ingin berinteraksi, bertanya langsung ke pihak keluarga, boleh? Dari Ibu Rustin, bisa gunakan mic, Ibu. Bapak, kami di sini pasti akan juga mengikut, ikut berduka cita, dan saya sebagai salah satu aktivis anak, dan kebetulan saya juga di Komnas Perlindungan Anak, akan mengupayakan bahwa hukum itu harus ditegakkan. Sebab di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pun, kalau dia itu, anak itu membunuh, terdapat di sini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dia hukumannya bisa separoh dari orang dewasa, dan paling lama 10 tahun. Jadi adalah, enggak cuma direhabilitasi saja. Ya Pak, sabar ya Pak, mudah-mudahan. Insya Allah. Dari Ibu Eli. Silakan. Bumi Arti dan Mas Febri, terimalah salam duka cita yang dalam dari saya, sekeluarga, dan mungkin teman-teman di sini, atas berpulangnya dengan cara yang amat sangat menjadikan, putri ibu dan adiknya Mas, semoga Allah mengampunkan dosanya dan menerimanya di tempat yang paling baik. Semoga pelaku-pelaku ini akan mendapatkan hukuman yang setimpa, dan juga mendapatkan pendidikan lebih baik untuk masa depan mereka, karena mereka masih amat sangat mudah. Terut berduka ya Ibu, sebagai Ibu, Bapak, dan Mas Febri, tabah dalam ujian yang sangat nyakit. Amin. Balita, mungkin ada yang mau digali? Silakan, jika ada yang bertanya. Selamat malam. Saya ini kalau menghadapi hal-hal seperti ini, saya ikut geram. Mudah-mudahan saya bisa bantu Bapak Ibu, karena saya juga sedang pegang 11 kasus yang sama, dan belum direalisasikan sedikitpun oleh polisi. Jadi, saya bersemangat untuk datang dan duduk di sini, untuk menyuarakan dan membela orang-orang yang terintimidasi seperti ini. Tenang Pak, Insya Allah saya ada di belakang Bapak. Turut berduka cita ya Pak ya, Ibu. Semangat terus, rela dan ikhlas, mudah-mudahan apapun yang terjadi, kita menegakkan kebenaran, dan Bapak pasti bisa berhasil. Sebenarnya yang lebih miris lagi, nanti Mas Reza, Provokayus juga bisa interaksi sama keluarga, ini berdasarkan fakta dari kepolisian, para pelaku ini kabarnya sudah merencanakan, merencanakan niat jahatnya, memang untuk melakukan tindak asusila kepada AA, dan bahkan setelah melakukan, ia bercerita ke temannya dan merasa bangga. Bangga. Aku sudah melakukan, yo. Gak kebayang kan? Anak-anak bisa memiliki pola pikir, kontrol diri yang di luar nalar ya, Maria. Itu dia. Apa yang kemudian melatar belakangi, anak-anak dengan usia yang cukup di ini, 13 tahun, dan juga beberapa anak-anak juga masih di bawah umur, memiliki pikiran semacam ini. Nanti kita akan bahas, Kesehatan Demokrasi Usa Jeda, sesaat lagi.